Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar pagi. Di segmen ini, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyemak kabar menarik dari sejumlah daerah di Indonesia dan sudah tergabung bersama kami Syamsul Ma'arif dari TV One Biro Makassar dan juga Arga Dumadi dari TV One Biro Yogyakarta. Kita ke Yogyakarta terlebih dahulu. Selamat pagi, Arga Dumadi. Ada informasi menarik apa dari Yogyakarta? Ya, selamat pagi, pemirsa. Selamat pagi, kami kabarkan kepada Anda dari wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi kecelakaan yang melibatkan bus dan truk. Walaupun tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan yang terjadi di Klaten ini menyebabkan kerusakan kedua kenaraan itu yang cukup parah. Beginilah kondisi bus setelah mengalami kecelakaan menabrak truk di Simpang 4 Galyoso, Klaten, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut bermula ketika bus yang dikemudikan Hafid, warga Jombang berjalan dari arah Klaten menuju Jogja. Diduga bus yang berisi sembilan orang tersebut menerobos lampu lalu lintas yang sedang menyala merah. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk pengangkut pasir yang dikemudikan di Lianto, warga Klaten. Jarak yang dekat membuat kedua kendaraan tak mampu menghindari sehingga terjadi tabrakan. Sopir truk dan satu penumpang bus mengalami luka ringan sedangkan kondisi kedua kendaraan rusak parah pada bagian depan.